PUDING DURIAN PUDING DURIAN PUDING DURIAN PUDING DURIAN PUDING DURIAN Puding DURIAN Pudis makan puding durian kok lumutan? Eh eh ini bukan lembut beneran lah ya, ini tuh puding otentik yang berbahan dasar pandan dan durian. Varian puding ini bisa pudis temui di puding si cantik yang ada di Tanjung Durian, Jakarta Barat. Puding segar kayak begini, cocok diingit nih buat suguhan pas Lebaran ya pudis? Atau mau dikirim buat hantaran? Bisa juga dong, pokoknya gak malu-maluin deh. Secara bentuknya aja cakep begini. Hai pudis, sekarang aku lagi di Jakarta Barat. Dan karena kebetulan dalam waktu dekat ini kan lagi ada perayaan juga gitu. Jadi bakal ada keluarga pada ngumpul, sahabat pada ngumpul, teman-teman pada ngumpul. Otomatis kan pasti harus menyiapkan yang namanya makanan gitu. Dan biasanya makanan apa sih yang paling disuka sama para teman-temanku dan saudara-saudaraku? Ini nih, pas banget. Karena sekarang aku pengen cari P.U.P.U.D. Oh double D, puding D. P.U.P.U.D.L.D. Puding! Nah, aku mau cari puding! Let's go! Hai! Halo! Selamat datang di puding D.Cantik! Aku terkenjur! Wah, namanya aja udah cantik ya, pudis. Pastinya tampilan puding dan yang jual pun juga gak kalah cantik, eh. Alamat, Bu Yandika bakalan selalu fokus nih kalau bini ceritanya. Hai! Gak balik lagi, gak balik lagi. Ini kayaknya sabutan yang sangat hangat sekali ya. Iya, emang kita begitu. Kalau gue nyambut. Menyambut itu suatu, harus hangat. Oh, harus hangat ya, betul-betul. Kira-kira yang paling cocok nih, ya. Yang orang-orang tuh biasanya pada suka gitu apa ya? Kita punya spesial itu, original kita itu. Ada durian lumutan. Suka durian gak nih? Ini unik banget. Gak ada jempat lain. Oh, gak langsung dalam bentuk durian gitu, tapi dalam bentuk puding ya? Iya. Oke. Emang kalau udah berbahan dasar durian, asli deh gak bakal ngecewain, ya, pudis. Puding di sini tuh beneran menggunakan durian pilihan yang ditetangkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Sebelum sah menjadi bahan dasar, duriannya ini udah dicobain dulu, ya, pudis. Jadi rasanya mah dijamin legit. Puding si cantik punya 12 varian rasa, la, pudis. Mulai dari dark chocolate, cookies vanilla, lungan strawberry, regal coffee, dan masih banyak lagi. Nah, yang deman manis-manis cocok banget deh nih. Apalagi ukuran pudingnya gak tanggung-tanggung. Bisa lah buat 10 orang nih, pudis. Jadi, kita tuh buat puding lumut durian, kita tuh pake daun pandan sama daun suci asli. Bukan pake essential. Tuh, asli ya. Terus kita peras airnya jadi ini, warna hijaunya tuh alami banget, tanpa essential sama sekali. Nah, kemudian kita pake kelapa. Kelapanya juga kelapa asli, perasan santan diperas, dicampur nih. Oke. Masih ini nih. Jadi ini. Jadi ini. Tuh, pudis semua bahannya asli, no instant-instant club ya. Kalo semua alami, rasanya udah pasti lazis dan aman nih buat tubuh kita. Kalo telurnya udah tercampur rata dengan pandan, saatnya dimasak pudis. Proses masaknya kurang lebih selama 10 hingga 15 menit. Pokoknya tunggu bener-bener mendidih, sampe semua isiannya matang dengan sempurna. Aduh, duh. Liat deh tuh tampilan lumutnya yang udah matang. Bertekstur kenyal gitu loh. Terus pandannya bener-bener jadi kayak kental karena merekat sama telurnya pudis. Unik kan? Unik banget. Gak nyangkep bisa jadi gini-gini kan? Oh, jadi ini yang maksudnya, kayak lumutan itu kayak gini ya? Tapi bukan lumutan bener kan ya? Maksudnya ini lumut emang dari si pandan itu sendiri ya? Maksudnya, sama telurnya jadi kayak gini. Unik kan? Unik banget. Ini warna hijau, manis segar banget. Ini aduh, ini nuansa lebarannya kayak berasa banget gitu. Nah, terus udah gitu gimana? Langsung aja kita makan. Oh, dituang. Oh, iya, iya. Kalau dilihat-lihat, bikin puding ini kayak gampang banget ya, pudis. Tapi aslinya sih harus bener-bener telaten agar tekstur dan rasinya endul surendul di lidah. Oh, iya. Untuk varian durian lumputan ini, masukkan setengah dulu ya bagian lumputannya. Dinginkan dulu, baru itu bisa dimasukin duriannya, pudis. Puding itu harus dibikin secantik mungkin supaya menarik karena anak-anak juga banyak banget yang suka puding ya, Ci. Betul. Wadidil, beneran kelihatan segar pisan. Eh, kayaknya juga Andika udah mengilert yang ketewa tuh. Dia kepengen makan banget tuh, pudis. Kalau gitu ambil yang udah dingin aja deh, Andika. Biar bisa langsung kita takis. Pudis. Nah, ini sesuai dengan namanya puding si cantik. Karena memang cantik banget. Tapi aku penasaran banget nih sama yang ini. Karena ini yang paling otentik katanya. Ini perpaduan pandan dan juga durian. Sama kan? Aduh, enak banget ini. Aduh, enak, 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 enak. Aduh, enak banget. Beneran kok di sini enak, nggak bohong. Duriannya berasa banget. Ini nggak kaleng-kaleng. Nggak cuma flavor doang. Cuma rasa durian. Tapi emang pure. Ini durian. Terus juga ini pandannya. Manisnya pas. Rasa manis dari durian. Asli bikin lagi pudis. Ditambah lagi dengan harumnya pandan. Wuh, ilala. Perfecto punya em. Dan nggak usah takut kemanisan ya guys. Karena ini tuh pure menggunakan manis duriannya. Jadi aman buat kamu yang lagi ngurangin gula. Dan sekarang coba kita campurkan dengan velanya nih. Wuh, wuh. Enak banget. Wah ini juga velanya juga nggak terlalu manis. Jadi kita campur vela tuh takutnya maktut. Apa ya bahasa Indonesia maktut ya? Enak, enak ya. Enak. Tapi ini enggak. Jadi ya kan bener-bener kayak nge-blend aja gitu. Enak banget. Widih, Andika aja udah kehabisan kata-kata buat mendeskripsikan puding si cantik ini, foodies. Lasis banget lah pokoknya nggak ada lawan. Wajar sih, puding ini tuh termasuk puding yang legend di Jakarta. Udah 10 tahunan lebih loh, foodies. Dalam sehari bisa menjual lebih dari 300 porsi. Jadi rasanya emang udah melekat banget eh di lidah para pelanggan. Kalau foodies nggak pengen varian yang lebih kecil, ada yang kape juga loh. Harganya cukup Rp21.000 aja, foodies. Wah, worth it banget deh semua kualitas yang kita dapet. Duh, sekarang aku lagi megang yang dark coklatnya. Ini karena juga one of bestsellernya juga di sini. Tuh, foodies. Lihat sebelum aku lanjut makan, lihat. Ini antrian juga udah banyak banget. Karena memang ini antrian tuh dari pagi, siang. Apalagi makin sore, makin rame. Aku cobain ya. Oh iya loh, ini loh bener loh. Ini coklatnya sekali lagi bukan abal-abal, sama seperti durian yang tadi. Karena emang berasa banget coklatnya. Nggak terlalu manis ya, jadi jangan khawatir. Jadi ada sensasi kayak manisnya, tapi ada pahitnya juga. Pokoknya lumayan akan mengenyangkan juga. Tapi walaupun ngenyangin juga pastinya susah untuk stop gitu. Gimana ya? Nggak apa-apa, lanjut aja sampe kenyang full deh andy guys. Nggak usah malu-malu, takis aja sampe ludes. Tapi jangan lupa kasih foodies yang lagi nonton dong. Oh iya, just info aja nih guys. Buat kamu yang kepengen beli pas di hari hak lebaran, toko puding ini masih buka kok, foodies. Alamatnya di Jalan Tanjung Diren Laman nomor 4B Gerogel Petamburan, Jakarta Barat. Datang aja ke sini, karena emang pas buat dimakan rame-rame ya. Yaudah kalau gitu aku lanjutin makannya, tetap dimakan keceh. Menurutnya cetapi rasa, nggak receh-han. Parian yang mana lagi ya, yang gini ya. Ciao. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.